Terima kasih. Upaya percepatan pembangunan keseluruh pelosok desa dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari mensosialisasikan pembangunan desa digital informasi pedesaan atau PDIP ke hukum tua atau hukum tua sekabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Sosialisasi tersebut digelar Pemprov Sulut melalui Dinas Kominfo Sulut guna menunjang program pemerintah terkait kepersediaan informasi digital ke seluruh pelosok desa. Depan seluruh kumtua, Minahasa, dan Minut, kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Asiano Gemi Kawatu ini mengungkap arti penting informasi digitalisasi saat ini untuk mendukung percepatan pembangunan desa. Kegiatan tersebut memang diprioritaskan untuk para kumtua, mengingat posisinya sebagai ujung tombang pemerintah di desa. Sosialisasi perdana program ini menghususkan para kumtua dari Kabupaten Minahasa dan Minut karena dimilai kedua kabupaten ini banyak menciptakan desa mandiri. Turut hadir dalam sosialisasi program PDIP ini yakni Kepala Dinas Kominfo Sulut Evan Stephen Liao yang juga sebagai pemateri dalam kegiatan ini bersama Kadis Pemberdayaan Pemerintah Desa Jemi Pumendong. Kadis Kominfo Evan Stephen Liao dalam pemberian materi kepada kumtua menyampaikan di era digitalisasi saat ini, akses internet adalah tuntutan sehingga nantinya kumtua harus lebih paham memakai internet. Program ini juga atas ide pilihan dari Gubernur Oli Dundokanbe bersama Wakil Gubernur Stephen Kandau untuk memajukan daerah Sulut lebih hebat sehingga percepatan pembangunan bisa lebih terarah di masa yang akan datang. Baiklah kerabati kinesa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnawa Putra, global jurnalis di kinesa. Sampai jumpa pada pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.